Pasca beredarnya video amatir, penangkapan pengedar narkoba yang melibatkan satu personel TNI Yonif 125 Simbisa Kompi Balige di Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin lalu. 17 polisi yang terlibat dalam penyebaran video tersebut dimutasi. Ya, dalam video viral tersebut, oknum TNI yang tertangkap menggunakan seragam dinas dan dikepung oleh sejumlah anggota kepolisian. Personel yang dimutasi terdiri dari 3 perwira dan 14 bintara. Mereka dimutasi ke Yanma atau pelayanan masyarakat Polda Sumut. 17 personel ini dianggap tak mematuhi SOP hingga video penangkapan tersebut bisa beredar. Isi videonya yang sensitif dianggap bisa memicu dan merusak hubungan profesional TNI Polri. Bahwa sebenarnya itu sudah menjadi satu arusahaan dalam SOP bahwa kaitan dengan masalah video-video yang tidak wajar itu tidak dibenarkan.